Intro Ceritaku di video selanjutnya Aku hidup di kota besar, namanya Jakarta dan juga pusat bisnis di Indonesia Kesibukan di kota ini tiada henti dari pagi hingga malam hari sedangkan pada malam hari hingga pagi, lebih sedikit Aku termasuk salah satu dari sekian juta orang yang tinggal di kota Jakarta yang merasakan kesibukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya Orang Jakarta saling berpindah dan bergerak tanpa henti setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesenangan Saya termasuk pengguna transportasi umum Setiap harinya, menggunakan bus Transjakarta untuk bekerja dan juga menggunakan transportasi KRL atau angkutan kota Karena saya pengguna transportasi umum maka saya bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki Jalan kaki bagi saya adalah olahraga sekaligus menyeimbangkan kegiatan saya di kantor yang umumnya duduk Jalan kaki lebih sehat dan tubuh menjadi lebih segar Saya lebih sering menyeberang jalan dengan menggunakan jembatan penyeberangan orang atau JPO Untuk menuju ke haltebus Transjakarta tentunya harus melewati JPO Capek, sudah pasti Karena harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi berikutnya Apalagi jika kondisi ergonomis trap tangga tidak memenuhi standar Saat ini kondisi fisik beberapa jembatan penyeberangan orang sudah lebih baik Tangga dan rem untuk naik maupun turun sesuai dengan ergonomi manusia melangkah Lebar tapak dan tinggi anak tangga sudah sesuai standar Sehingga bagi siapapun yang menapaki naik maupun turun tangga khususnya bagi para lansia akan terasa lebih nyaman dan tidak melelahkan Sebagai contoh adalah jembatan yang paling baru JPO Senen Extensen JPO ini disamping untuk penyeberangan juga sebagai penghubung dengan halte Transjakarta Bentuknya yang unik baik eksterior maupun interior mengundang banyak kalangan untuk bersuap foto atau mengabadikan JPO tersebut dan diunggah di media sosial JPO ini juga dilengkapi dengan lift bagi lansia ibu hamil dan penyadang disabilitas JPO yang kini menjadi ikon kota Jakarta tepatnya berada di depan kawasan Gelora Bung Karno JPO ini sudah direvitalisasi dengan bentuk yang lebih modern Malahan JPO GBK menjadi lebih ikonik tempatnya yang instagramable dan selalu rame digunjungi para kaum milenial JPO ini juga dilengkapi dengan lift atau elevator bagi para lansia ibu hamil dan penyadang disabilitas Jadi, bagaimana menurut Anda? Cukup membanggakan kan kota Jakarta sekarang? Semoga JPO-JPO lain juga bisa segera direvitalisasi demi memberikan rasa nyaman aman bagi para penggunanya sekaligus ikon kebanggaan bagi masyarakatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati